Intro Hari ini, penulis akan menyajikan sebuah peristiwa kelam atau bisa dibilang pengalaman mengerikan dari seorang yang berhasil penulis ulik Sebegitu kelamnya cerita ini, sampai penulis janji tidak akan membacorkan lokasi dan semua yang berhubungan dengan cerita ini Untuk itu, penulis mohon kerjasamanya dan selebihnya, terima kasih, sudah meluangkan waktunya Penulis ingin menyampaikan cerita ini dengan tempo pelan Sehingga penulis bisa menggambarkan pengalaman dari peristiwa ini Sedetail mungkin dan untuk itu, mari kita mulai ceritanya Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa gak nyari sekitaran sini? Yang deket aja dulu, kali aja tenaga kamu dibutuhkan Sri terdiam, butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak Kerja paan pak disini, lah saya cuma itu lulusan SD Kata Sri sembari mengelah nafas Kalau kamu berangkat, nasib bapak gimana? Siapa yang nanti merawat nak? Iya pak, Sri paham, tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana saya ngasih duit? Sore itu, matahari mulai terbenam Sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri Rupanya itu adalah Bumenik Tetangga yang paling mampu di kampung itu Ia menyampaikan kedatangannya Mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Gria Zainah Salah satu agen penyalur pembantu yang tempoh hari dititipi oleh Sri Bila ada yang membutuhkan tenaganya Sri pun bergegas Di kampung itu memang hanya Bumenik yang punya pesawat telpon Karena itu, banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau Termasuk untuk urusan ini Sri menjawab telpon, menyampaikan kesiapannya Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur Untuk sementara, Sri menuda keberangkatannya Ia berharap, bila memang rezekinya tidak jauh dari tempatnya tinggal Ia akan menyanggupinya Mengingat, bapak sudah tua Dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya Yang hanya lulusan SD Seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah Ia harus mencari utang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit Untuk makan sehari-hari saja sudah susah Untuk itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu Langit masih gelap Namun Sri begitu antusias Meski ia janjian akan datang pukul 8 Sri sudah bergegas keluar rumah Saat fajar pertama sudah menyengseng tinggi Ia harus naik angkutan Angkutan kota Kampungnya ada di pinggiran Butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota Tibalah Sri di depan rumah besar itu Meski dalam bentuk rumah Namun si pemilik sudah sangat terkenal Sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT Sri baru tiba Dan dilihatnya Sudah banyak sekali orang yang menunggu Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang Butuh waktu lama Untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil Ia masuk ke sebuah ruangan kecil Melihat si pemilik agen penyalur Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga Namun ia masih harus diseleksi Dan siang ini sekeluarga akan datang Namun Sebelum keluarga itu datang Si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga Lebih tepatnya Pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan Salah satunya Sri Ini benar kamu lahir Jumat Kliwon Sri yang mendengar pertanyaan itu Awalnya kaget Namun dengan tergagap Sri bisa menjawabnya Bila memang benar Ia lahir di hari Kliwon Namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat Si pemilik jasa mengangguk Seakan ia menemukan apa yang ia cari Bagi Sri itu pertanyaan aneh Hari lahir kamu istimewa ya Sri Kata si pemilik jasa Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar Lebih megah Ia diminta untuk menunggu Sayangnya Sudah ada dua orang yang sudah duduk di sana lebih dahulu Tampaknya Sri sudah lolos Selama berjam-jam Sri menunggu di sana Ia sudah mengobrol dengan dua orang yang duduk Namanya adalah Erna dan Dini Usianya tidak jauh dari Sri Masih muda Dan belum menikah Entah sampai mana mereka bicara Tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka Erna keluar Lama tidak ada kabar Erna tidak kembali Sekarang ganti Dini yang dipanggil Kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu Menunggu entah untuk apa Di selak kebosanannya Sri melihat-lihat lewat jendela Di sana ia melihat banyak mobil terparkir Sri tidak melihat mobil itu tadi Kini tiba giliran Sri yang dipanggil Dengan ragu ia keluar berjalan menuju ruangan tadi Yang sekarang ada di si pemilik jasa Dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat Kebaya Lengkap dengan sanggun Ia duduk anggun Menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki Ia tersenyum Sangat tulus Membuat Sri merasa sungkan sekali Seakan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali Sri bahkan tidak berani melihat matanya Auranya Begitu membuat Sri merasa kecil sekali Ayu nih Cantik sekali Ucapnya Nada suaranya sangat halus Sri diminta untuk duduk Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu Yang rupanya adalah pemilik rumah makan Yang saat itu terkenal sekali se-antero Jawa Timur Sebegitu terkenalnya Kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan Semua itu membuat terkejut Namanya Kembang Kerasa Meski itu hanya Macam gelar Namun Sri tahu Arti nama itu Yang berarti Bunga Kroso Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda Sebelum ditumpas Untuk menyingkirkan balak di atas gunung Gunung apa? Penulis mensensornya Saat Bang Salah Lembut masih mendiami tanah Jawa Semua orang disini tahu cerita itu Sri hanya menunduk Ia masih segan menatap wanita itu Angkat kepalamu nak Tidak usah takut begitu Bah ini sudah tua loh Tidak perlu sehormat itu Sri hanya menganggup Ia tidak membuang rasa seganya Seperti yang diperintahkan Tibalah saat Mbah Kroso mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama Mulai dari lahir Waton Penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya Puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri Ia tersenyum Nak Kamu mau kerja sama saya? Sri mengangguk Kamu minta beberapa untuk gajimu dalam sebulan? Tanya Mbah Kroso Sri bungung menjawabnya Kemudian dengan gugup ia mengatakannya 700 ribu nek kalau bisa Sri sempat melirik wanita itu Ia tetap anggun dengan senyumannya 700 ribu katanya Bagaimana bila setiap bulan Ku kasih kamu 5 juta? Sri kaget bukan main Gaji PRT tahun itu cuma 500 ribu Sri pun setuju Ia tidak tahu harus mengatakan apa Bahkan ketika si wanita sudah pergi Sepemilik jasa tidak akan memungut uang sepeserpun dari Sri Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu Ia pulang Menceritakan sama Bapak Namun Bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri Firasat Bapak kok buruk ya? Apa gak usah aja? Cari yang lain Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja Kenapa? Kapan lagi? Ia mendapat pekerjaan dengan gaji setinggi itu Dalam hati kecil Sri Ia ingin melihat terlebih dahulu Pekerjaan apa yang diberikan kepadanya Kesokan harinya Ia pergi Ke rumah Bakroso Di sana ia melihat Erna dan Dini Mereka sama-sama terkejut satu sama lain Seperti sebelumnya mereka dipanggil satu persatu Hingga tiba giliran Sri Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbak Kerasa Ada tujuh orang Yang kesemuanya duduk memandang Sri Sama seperti sebelumnya mereka seperti mengamati Sri Dari ujung kepala hingga mata kaki Begini Mbak Saya mau tanya dulu Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras Bila Anda sudah menerimanya Larangannya tidak akan bisa dicaput Kata seorang wanita yang lebih muda Umurnya berkisar sekitar 30-an Larangan seperti apa ya? Tanya Sri Sri bisa melihat gelaget aneh Karena mereka saling memandang satu sama lain Seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab Mbak Kerasa berdiri dari tempatnya Ia lalu berbisik pada Sri Hidupmu akan terjamin Bila kamu mau Tapi saya tidak mau memaksa Kalau kamu tidak mau Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri Namun Sri memberi jawaban Pada saat itu juga Ya saya mau Kata Sri Sri pun melangkah pergi Ia menemui Dini dan Erna Rupanya mereka semua diterima Bekerja di sini Di sini Adalah pertanyaannya akan membuat mereka kebingungan Terutama saat malam Mereka tiba Malam itu Ketika mereka semua Sudah datang di rumah ini Tampak Mbak Kerasa Sudah menunggu bersama Anggota keluarga lain Di sini Ia menjelaskan Bahwa mereka bertiga akan ditugaskan Di sebuah rumah lain Sebuah rumah yang sangat jauh Jauh sekali Rumah di dalam sebuah hutan Sri dan yang lain bingung Tidak ada penjelasan ini sebelumnya Namun Mereka sudah berjanji Mau menerima pekerjaan ini Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka Di sana Sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya Mobil sudah bergerak Sri, Erna, dan Dini Masih terlihat kaget Satu sama lain tidak ada yang bicara Bingung Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir Namun Sopir memberi isyarat bahwa mereka Tidak boleh bicara terlebih dulu Seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga Setiap persimbangan Si sopir berhenti Mengambil sesuatu dari belakang Meletakkannya di tengah jalan Seperti bunga di dalam kotak Yang terbuat dari daun pisang Hal itu Menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan Hal itu terus menerus dilakukan Sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota Jauh Dan perlahan mulai memasuki area hutan Dia menunjukkan pukul 12 malam Saat kegelapan hutan Mulai menyelimuti mereka Tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini Kiri kanan pepohonan dengan semak belukar Mobil terus berjalan Sampai tiba di sebuah jalan setapak Perlahan mobil melesat masuk Di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumput tan liar Mobil terus menerabas memaksa masuk Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini Pak kita mau kemana Saya tidak akan dibunuhkan Tanya Dini Si sopil hanya tersenyum Tetap memaksa mobil menembus setelah perpohonan Seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut ispanjang jalan Setelah jauh masuk ke dalam hutan Mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil Ada kejadian aneh Dimana ada satu pohon yang tidak terlalu besar Tumbang begitu saja Si sopil keluar dari mobil Menyekirkan pohon tumbang itu Dan dari sana ada jalan Setelah melewati jalan yang naik turun Mereka sampai di sebuah rumah gubuk Terbuat dari kayu yang disusun serampangan Atapnya tidak terlalu tinggi Terlihat sangat kumuh Bahkan lebih kumuh dari rumah Sri Dari sana muncul seorang pria tua Yang seperti sudah menunggu mereka semua Sri dan yang lain Kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua Mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri Dan dua orang lainnya Mulai tekan Kenny Bapak Iki senjelas no kape Tampak dari luar Bapak itu sudah uzur Bahkan caranya berjalan saja Mereka kewalahan menyanggah badannya sendiri Ia tidak bicara banyak Hanya memperkenalkan namanya Pak Ageng Katanya lalu Ia mengajak Sri dan yang lain Masuk ke rumah itu Ia menuntutnya masuk ke kamar Disanalah satu kamar itu Sri dan yang lain Kaget bukan main Karena tepat di atas ranjang Ada sebuah peti mati Kerendamanya di dalamnya Ada seorang gadis yang mungkin masih SMU Masih muda Ia membejamkan matanya Di badannya ia melihat nanah busuk Dan gadis lebam hitam Siapa? Namikulo Tamin Kulongertos Akes yang kepengen jendengan-jendengan Takokno Antonopo yang kebedaan Si pria tua itu membungkuk Sebelum melangkah keluar kamar Onopo aslinangkene Kata dini Ia tidak bisa mengalihkan Pandangannya pada gadis itu Matanya terpejam Dikurung oleh bambu kuning Yang dibentuk Menyerupai keranda mayat Sri dan yang lain yakin Ada sebuah rahasia di tempat ini Namun apa itu? Saat-saat kebingungan itu Sri melangkah mundur Ia tidak sanggup lagi melihat gadis yang Entah siapa dan kenapa ada disini Ia berniat mencari tahu Dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka Sampai langkahnya terhenti Manakala Ia mendengar si sopir berbicara Gek apa gak ada yang jelas Nganan cahiku mau Kerja apa yang ini? Kok kaya aneh kagetmu Si sopir mulai bicara Dereng mbah Ngapunten Awak mau langsung balik tak Gak menea Tanya si mbah Boten mbah Benjeng kolok kudung antar ibu Nyoes hati-hati Ojo langsung mulai Wadini anak iku Iku Batin Sri Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri Sebelum si mbah tiba-tiba bicara Metuan do Aku rohawakmu nangkunu Sri melangkah keluar Melihat cahaya mobil Mulai menjauh Pudar Lalu menghilang Celuan kancamu Ben ngerti Alasan kene opos Dogyono nangkini Sri pun memanggil yang lain Bah tamin Duduk di sebuah kursi panjang Matanya menerawang jauh Di teras rumah gugup Sementara Sri dan yang lain berdiri Siap dengan penjelasan tentang semua ini Suasana hutan kian mencekam Setiap sudut pohon Seakan hidup dan mengamati mereka Sri merasa kecil di tempat ini Aku seleng Cah cili ayu Ceria Randwe duso Koyak cewingi yo Tapi cah cili ku Saeki nang ngebang nyowo Perkoros santet Menung solanat Terbaring sakit Melawan kodrat nyawanya Hanya karena santai dari manusia biadab Wajah Bah tamin Menegang Kosa kata kalimatnya Seperti penuh amarah Membuat Sri dan yang lain Begidik ngeri Cah cili ku Dela Yo iku Senang kamar Santet Ucap Sri dan yang lain Bersamaan Wajah Sri dan yang lain Semakin menegang Iyo Makanya cah caheng ku Dikau nan kene Disingit no Beni soktahan Sampai ketemu Aulurane Disingit no Tekan sinton bah Tanya Sri Yang semakin tertarik Seakan semua yang ada disini Membuatnya penasaran Bah tamin Menatap Sri Matanya seakan Tidak nyaman Dengan pertanyaan itu Suasana menjadi hening sesaat Bahtamin mengambil sebuah kotak Mengambil sejumbut daun kering Dari dalam kotak itu Memelintirnya dengan keras sebelum menyesapnya Kuat-kuat Asap mengepul dari mulutnya Saiki, ta'uruh itu kasihan jenengan kapeh Bahtamin berdiri Ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain Mengikutinya Ia berjalan di samping sisi rumah Banyak sekali potongan kayu yang disusun Memang rumah ini terlihat mengerikan Dan pencahayaan yang hanya ada Dari lampu Petromax Selain itu, kegelapan ada di mana-mana Ia berhenti tepat di belakang rumah Ada sebuah pagar bambu Di mana di dalamnya ada sebuah sumur Di sana tempat untuk mandi Dan tempat untuk mengambil air untuk kehidupan Hidup selama tinggal di sini Termasuk untuk basu sudo Atau tubuh mati dela yang terbaring Tak bergerak Hanya Sri yang berinisiatif bertanya Terutama ketika soal memandikan itu Entah apa dan kenapa Sri seakan tahu Cara memandikannya Pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa Hal itu membuat Bahtamin tersenyum Seakan mempersingkat penjelasan beliau Tentang ini semua Bahtamin menunjuk sebuah tempat khusus di mana ada bunga dengan rupa berbeda Diletakkan di atas tempeh dengan cekatan Bahtamin mengisi baskom dengan air mencampurinya dengan bebungaan itu membawanya ke kamar tempat dela tertidur Lalu ia melihat Sri memanggilnya Dini dan Erna hanya mengamati saja Ia diminta mengikat tangan dan kaki dela Sri menuruti apa kata Bahtamin Walau sebenarnya ia bingung Kenapa dela harus diikat Setelah Sri menyelesaikan tugasnya Bahtamin baru membuka keranda bambu kuning itu Ia mulai membasuh badan dela Sri ikut membantu Dan disana Sri menemukan fakta mengejutkan lain Perut dela membesar seperti mengandung Sri yang membasuhnya menatap Bahtamin dengan tatapan bingung dan kaget Namun Bahtamin tampak seperti apa yang ingin Sri tanyakan Setelah selesai dengan semua itu Keranda kembali ditutup Dan kain yang mengikat dela dilepas satu persatu Bahtamin melangkah pergi Bah kata Sri Mengejar Bahtamin Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat Engkau tak ceritani Nek awamu siap Kata mbah Tamin Tugas mukabe ngurus dela Sudah tiga hari berlalu Sri, Dini dan Erna Bergantian mengurus dela Mulai memedikannya Memberinya minuman Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma Dibandingkan gadis yang disantet Entah oleh siapa Dan bagaimana latar ceritanya Masih terlalu awam untuk tahu Pikir Sri Entah sudah beberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang dela Berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya Sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya Saat mereka tinggal di tempat ini Dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu Sri memilih diam Namun di luar semua itu Sebenarnya Sri sama seperti yang lain Aroma busuk itu benar-benar menggangunya Selain itu Hidup di sini sangat berat Tidak ada orang lain Kiri kanan hanya pohon liar Seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda Suatu sore Mbah Tamin pamit Ia akan pergi Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya Untuk tetap menjalankan tugasnya Dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan Salah satunya Untuk tidak lupa mengingat dela Mengikat dela Saat membuka keranda itu Tidak lupa Tidak lupa Mbah Tamin juga berpesan Untuk tidak membukakan pintu pada malam ini Siapapun dan bagaimanapun Jangan membuka pintu Ucap Mbah Tamin Sebelum ia pergi Melangkah menembus pepohonan hutan Sri mendengarnya Merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu Hari sudah gelap Sri menutup pintu dan jendela Lalu pergi ke kamar Di sana ia melihat Dini sudah tidur Di sampingnya Erna tengah meringis menahan sakit Kon kena opo er Tanya Sri Sri, aku boleh jaluk tulung Jaluk tolong apa? Kata Sri Engkau mengi Wayahku ngadu si dela Isomok ganteni Mene wayahmu tak ganteni Awalnya Sri keberatan Namun melihat kondisi Erna Sri setuju Setelah menerima permintaan Erna Sri bersiap mengambil air Ia lupa Bahwa air yang digentong dapur Gentong dapur sudah habis Terpaksa ia membuka pintu Bersiap untuk menimba air dari sumur Meski awalnya ragu Sri mematung di depan pintu Lalu perlahan membukanya Lalu keluar Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan Malam ini lebih hening dari biasanya Tidak terdengar suara binatang malam Seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini Ia tahan menyeruak keluar Seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini Ia tahan menyeruak keluar Sri melangkah keluar Ia cepat-cepat pergi ke sumur Menimbahnya Lalu kembali Tapi Dari sudut mata Sri Jauh di salah satu pohon besar Di samping pagar bambu kamar mandi Sri melihat ada wajah yang mengamati Saat Sri menatapnya Wajah itu menghilang Sri terdiam cukup lama Namun Ia tetap melanjutkan tujuannya Ia harus cepat melakukan tugasnya Sri segera menimba air dengan cepat Tidak lupa matanya awas menatap sekeliling Seakan ia sedang dikejar sesuatu Setelah semua selesai Sri berlari dan mengunci pintu Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri Kini Ia melangkah menuju kamar Dela Sri meletakkan airnya Taburan kembang sudah ia lakukan Kini Sri membuka keranda bambu kuning Mulai membasuh tubuh Erna Dengan handuk kecil Ia masih tertuju pada perut besarnya Yang kata Erna Dihamili oleh Mbah Tamin Namun Sri tidak percaya Ia selalu menyangkal ucapan itu Sri terus membasuhnya Hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok Di sana Sri terdiam Ia lupa Belum mengikat tangan dan kaki Erna Saat Sri baru menyadarinya Ia menatap Erna Maksudnya Dela Membuka mata Tersenyum menyeringai Melotot Menatap Sri Kaget Sri bering sut mundur Namun Dela mencekik leher Sri kuat-kuat Ia mengangah Menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk Terjadi pergulatan hebat Antara Sri dan Dela Sri hanya berusaha melepaskan Cekikan Dela yang kuat sekali Membuatnya hampir meregang nyawa So pokenduk Tanya Dela Suaranya berat Nyaris menyerupai Suara seorang wanita tua Nang dikiduk Sri masih mencoba melepaskan cengkraman kuat itu Namun Dela terus menyeringai Air liurnya menetes Matanya putih Ia tersenyum Jawab Jawab Nek ditakon hidup Sinten jenengan Tanya Sri Terbata-bata Nafasnya mulai sesak Dela tertawa semakin keras Membuat Sri menangis ketakutan Sebelum Sebelum Erna masuk ke kamar Karena keributan itu Ia bingung Melihat Dela terbangun Bingung Dela menyeringai melihat Erna Sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu Ia melompat ke atas ranjang Merangkak kemudian Seakan tertawa kegirangan Dela berteriak Hmm cah kliwan kabe Dela masih tertawa Sri bering sut mundur Sementara Erna masih bingung dan shock Melihat wajah Dela yang semengerikan itu Dela terus melihat Sri dan Erna bergantian Percuma Sewu dinoneare iki bakal ente Kon kabe mek jadi tumbal gawai cah iki Dela tertawa terus menerus Sebelum Sri melompat dan mencengkram Dela Ia menggiur Dela dengan air kebang itu Dela berteriak kesakitan Kon laopo cupuk no talirangiku Teriak Sri pada Erna Erna yang sempat kebingungan Bergegas mengambil tali itu Sri mengikatnya tepat di lehernya On opo ikisri Erna ikut menahan tubuh Dela yang meronta Sebelum akhirnya Dela menjadi tenang Dan ia kemudian tertidur kembali Sri baru mengikat tali itu dengan benar Ia mengangkat Dela kembali keranjangnya Menutupnya dengan keranda bambu kuning Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya Atas apa yang baru saja terjadi Erna mulai menangis Aku kepingin mulai Sri tidak berkomentar Ia sadar Bahwa sekarang ia juga ingin pulang Hanya saja Bila bukan karena sudah terikat Dan pasti ada resiko yang sudah menunggu Bila mereka pulang Lantas Apa yang disembunyikan oleh Simba? Sri menceritakan semuanya kepada Erna Ia lalai dalam menjalankan tugasnya Karena panik Ia membasu Dela tanpa mengikat tali di kaki Dan tangannya terlebih dulu Namun gara-gara itu Sri menyadari Santet macam apa Yang memasukkan iblis sekuat itu Hanya untuk menghabisi nyawa Sri jadi ingat cerita bapak Santet bukan hal baru disini Namun Untuk melaksanakan Santet Dibutuhkan kebencian yang melebihi akal Bila benar itu Kebencian macam apa yang bisa dan setegain Dilakukan oleh orang Hanya untuk mengambil nyawa dari anak Yang tidak tahu apa-apa Namun dibalik semua itu Santet ini adalah kali pertama Sri lihat Seperti ada teka-teki Seakan ada yang ditutupi Pasti ada jawabannya Pasti ada jalan keluarnya Namun apa Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini Dan kenapa ini sebegitu berharganya Sampai Sri teringat Sewu Dinone Kata Sri Liri Ia melirik menatap Erna Er Ocek ngomong apapun lahir Jumat Kliwon Erna yang mendengar kaget Awampisan Sri merasa ngeri Sekarang ia tahu sesuatu Namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya Bila benar Pertanyaannya lengkap Begitupun jawabannya Tidak hanya Dela yang hidup di ujung maut Tapi Mereka bertiga semua Terjerat dalam satu garis woton yang sama Sejaht itu keluarga ini Untuk harga nyawa mereka semua Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu Erna pun sama Ia langsung berdiri Bahtamin mulai Sri Ayo takon bahasu iku Pokoknya kudu dijelas nono Opoan becah gendeng iki Erna pergi Sri baru ingat pesan Bahtamin Ia langsung bergegas Bersiap menghentikan Erna Sri lari mengejar Erna Untungnya Ia masih sempat menjengkeram lengan Erna Mereka terdiam di depan pintu rumah Suara ketukan itu Terdengar lagi Setiap ketukannya terdiri dari tiga ketukan Semakin lama ketukannya semakin cepat Semakin cepat Semakin cepat Sampai Tidak ada ketukan lagi Erna dan Sri saling berpandangan Bingung Keningan menggelamkan mereka Di dalam rumah itu Sebelum sesuatu Mengeberak pintu dengan keras Hingga membuat mereka Tersentak Mereka hanya diam Berusaha tidak bersuara Lalu dari belakang Seseorang menangkah Masuk Dini Melihat dua temannya Terlihat kacau balau Ia bingung Kemudian berujar Gak kurungubah tamenye lo Dan dibuka lawangnya Hei Ocok ngawur Seloteh Erna Namun Dini mengaksa Bahkan Sri yang memegang tangannya Dini pelototi Sampai akhirnya mereka mengalah Dini membuka pintu Disana Mbah Tamin berdiri Ia hanya diam menatap mereka semua Sebelum langkah Masuk ke rumah Anehnya Malam itu Wajah Mbah Tamin Tampak merah padam Ia tidak berbicara Kepada mereka Tidak membahas Kenapa pintunya Tidak langsung dibuka Padahal ia sudah Memanggil-manggil Dari tadi Namun Sri merasa Mbah Tamin Tahu Bahwa ia baru saja Lalai terhadap Dela Sri dan yang lain Mengikuti Mbah Tamin Beliau masuk Kedalam kamar Dela Lalu perlahan Ia membuka keranda Bambu kuning Ia membukanya Kali ini Tanpa mengikat Dela Terlebih dahulu Seakan ingin mengulang Kesalahan Sri Hanya Sri dan Erna Yang memandang hal itu Dengan ngeri Sri mendekat perlahan Seakan ingin melihat Lebih dekat Apa yang orang tua itu Lakukan Lalu tiba-tiba Mata Dela terbuka Ia melihat Dabah Tamin Menatapnya cukup lama Sebelum menangis Meraung layaknya Gadis kecil Loroki Loroh Dela hanya menangis Mbah Tamin Hanya bisa Membelai rambut Dela Berusaha menenangkannya Pemandangan itu Seperti melihat Seorang ayah Dan anak Yang saling mengasihi Namun Sri masih Belum mengerti Kenapa Seakan Dela Yang ini berbeda Dengan Dela Yang Sri Dan Erna Temui tadi Apa yang terjadi Sebenarnya Seng sabar Mereki Puncak Lorohmu Ucap Bah Tamin Ia masih mengelus Rambut Dela Lalu Dela Melirik Sri dan yang lain Hanya dia Mematung Tatapannya Seakan mengucapkan Terima kasih Sudah mau Merawat saya Bah Tamin Lalu mengikat tangan Dan tali Dela Tergambar Wajah sedih Di sana Ia masuk ke dapur Mengambil sebuah Kain putih besar Saat Bah Tamin Kembali ke kamar Dela Dela menangis Semakin keras Ia berulang kali Mengatakan Oco ki Oco palek no Aku nang kuno Namun Bah Tamin Tetap meletakkan Kain putih itu Menutupi Sekujur tubuh Dela Yang meronta-ronta Terakhir Bah Tamin Membakar kemenyan Sebelum Memegang kepala Dela Dan terdengar Suara rawangan Yang mengguncangkan Sesi rumah itu Sri dan Erna Sampai beringsut mundur Sosok di dalam kain itu Terus meraung Layaknya Iblis yang Sri Saksikan tadi Kali ini Dini tampak Terguncang Bingung Ada apa sebenarnya Disini Terdengar suara marah Dari dalam kain Ia adalah wujud Tadi yang Sri saksikan Menungso pecat Bah Tamin Terus menekan Kepalanya Membuat suara itu Semakin menjerit marah Setelah Kurang lebih 5 menit Bah Tamin Melakukan itu Perlahan Sosok itu Mulai tertidur Dan Bah Tamin Membuka kain itu Ia melihat Dela Memejamkan matanya Sri Erna Melaku Kata Bah Tamin Menganggil mereka Sementara Dini Tetap di kamar Hanya dia yang belum Mengerti Apa yang terjadi Disini Bah Tamin duduk Di teras rumah Kegelapan hutan Benar-benar Mencekam Kala itu Sri dan Erna Berdiri Menunggu sebelum Bah Tamin Menunjuk sesuatu Di antara pepohonan Apamu Isondelo Iku No potomba Kata Sri Bingung Brene Bah Tamin Menempelkan jemarinya Menekan mata Sri Sengatan Ketika Bah Tamin Menekan mata Sri Membuat penglihatannya Memudar perlahan Setelah mencoba Memfokuskan matanya Sri melihat lagi Apa yang ditunjuk Bah Tamin Bagai petir Di siang bolong Sri melihat Banyak sekali Makhluk yang Tidak bisa Dia gambarkan Kengeriannya Mungkin ada Ratusan Atau ribuan Seakan Mengepung rumah Butuh waktu lama Sampai Sri Akhirnya tidak Sanggup lagi Melihatnya Sehingga Bah Tamin Menutup kembali Penglihatan itu Mencabut sesuatu Dari ubun-ubun Sri Dengan mata menerawang Ia mengatakan Kepada Sri Sido mengimang Kok nangrogoiku Ngono undangan Gawela lembut Awakmu lali Perintahku Sri Iku ngono bahaya Isok matanya Dela Ocok sampai Lali meneh Yoh Sri Erna yang sedari Diam saja Ikut berbicara Bah Entenopo Sami Dela Kok esok Kok isok Dela kate matanya Kulokale Sri Bah Tami duduk lagi Lalu mengatakan Berarti Iku ngono Caya jati Seng kepengen Mata ini Dela Tapi Raisok Mergane Caya jati Putus Senggara Hane Koyosak Boju Santet Sewudino Mek Dinduai Ambe Wang Pado Sengwes Pado Siap Mati Sri Dan Erna Masih terlihat Bingung Ia tidak Mengerti Bah Tamin Menerawang Jauh Menatap Sisi Hutan Tergelap Yang Sri Saksikan Dengan Mata Kepala Sendiri Mereka Tidak Sendirian Di Hutan Ini Dengan Suara Berat Bah Tamin Mengatakannya Terlalu Awam Kanggu Ngerti Iki Inti Ilmu Santet Sewudino Iku Pembuka Ritual Kanggu Matenisa Keluargo Sampai Sekap Keturunan Iku Entek Setelah Percakapan Itu Bah Tamin Melangkah Masuk Kedalam Kamar Mengunci Pintunya Membiarkan Semua Kejadian Itu Melua Begitu Saja Dengan Pertanyaan Besar Yang Masih Menggantung Di Atas Pikiran Seri Dan Erna Pagi Itu Sekitar Pondok Kabut Tebal Menutupi Seluk Beluk Hutan Membuat Pandangan Mata Terbatas Sejak Fajar Menyingsing Seri Dan Dini Sudah Ada Di Sumur Mencuci Pakaian Untuk Kesarian Mereka Sedangkan Erna Tengah Membasu Dela Di Dalam Kamar Sampai Terdengar Langkah Kaki Seri Yang Pertama Mendengarnya Ia Berdiri Untuk Melihat Dari Jauh Sosok Hitam Muncul Dari Balik Kabut Perawakannya Familiar Denah Pondok Rumah Memang Sederhana Dari Teras Maupun Kamar Mandi Bisa Melihat Keseluruhan Area Sekitar Sehingga Sosok Medekat Itu Terlihat Jelas Semakin Dekat Sosok Itu Seri Semakin Yakin Dan Benar Saja Ia Mematung Sesaat Sebelum Dini Ikut Berdiri Dan Melihat Apa Yang Buat Seri Tampak Tercekat Dalam Ekspresi Wajahnya Manakala Ia Melihat Bahtamin Mendekat Ke Arah Mereka Dengan Wajah Yang Letih Ketika Bahtamin Berdiri Di Depan Seri Ia Serai Bertanya Apakah Petua Beliau Sudah Dijalankan Seri Hanya Diam Bibirnya Gemetar Dinilah Yang Berinisiatif Mengambil Situasi Ia Berucap Diri Bah Sampayan Membengi Botan Mantok Bahtamin Yang Mendengar Itu Tiba-tiba Mengejam Otot Bajahnya Mengeras Lantas Membedang Seri Dengan Ekspresi Tidak Bercaya Ada Kemarahan Dalam Tatap Awamu Gak Wistak Kandani Terjadi Ketegangan Dalam Situasi Itu Sampai Tiba-tiba Bahtamin Mencengkeram Leher Seri Diri Yang Melihat Itu Panik So Poseng Oleh Merpu Oma Nang Di Makhluk Dini Mencoba Menahan Tangan Bahtamin Seri Hanya Membuah Muka Ia Sudah Gemetar Ketakutan Nang Kamar Jedengan Bah Tiang Melepet Beriku Ucap Dini Bahtamin Sempat Melirik Dini Dengan Wajah Marah Sebelum Bergegas Masuk Ke Rumah Setengah Berlari Seakan Ingin Melihatnya Seri Dan Dini Ikut Mengejar Bahkan Mereka Sempat Dari Kamarnya Sejak Semalam Masuk Kesana Tepat Ketika Mereka Sampai Disana Mereka Melihatnya Seseorang Mengubrak Labrik Kamar Mbah Tamin Semua Barang Mbah Tamin Berantakan Namun Yang Membuat Semua Orang Tercengang Adalah Di Atas Ranjang Tempat Tidur Beliau Ada Patek Atau Nisan Dari Kayu Yang Tertulis Nama Atmojo Nama Keluarga Tempat Mereka Mengabdikan Diri Kerasa Atmojo Cukup Lama Bagi Mbah Tamin Memeriksa Bedah Itu Tanto Melihat Sri Dan Dini Simbah Berucap Opos Yang Dilakuin Angkene Membengi Nduk Sri Kali Ini Yang Bicara Ia Mengatakan Semuanya Termasuk Dela Mimik Wajahnya Berubah Ia Diam Sebelum Akhirnya Berjalan Menuju Dela Mbah Tamin Melihat Anak Gadis Itu Masih Terlelap Dalam Tidurnya Ia Membelainya Layaknya Anak Gadisnya Sendiri Sama Seperti Sosok Yang Ia Lihat Semalam Siapa Sosok Itu Sebenarnya Sri Terlihat Berpikir Seakan Menceritahu Jawaban Itu Setelah Hari Itu Mbah Tamin Mengatakan Ia Akan Lebih Sering Keluar Rumah Pesannya Sama Seperti Dulu Jangan Bukakan Pintu Manakala Hari Sudah Petang Sri Erna Dan Dini Menganggup Pertanda Mengerti Namun Perlahan Semua Mulai Memikirkan Itu Kemana Simba Sebenarnya Sri Erna Dan Dini Masih Melakukan Tugas Mereka Secara Bergantian Sama Seperti Biasanya Sampai Suatu Pagi Simba Belum Juga Pulang Ini Aneh Dini Dan Erna Ada Di Sumur Mereka Sedang Mencuci Pakaian Mereka Saat Itu Sri Baru Saja Melaksanakan Tugasnya Membasuh Dela Tidak Ada Yang Berubah Dari Gadis Itu Sebenarnya Bila Saja Dela Tidak Dijihati Seperti Ini Dia Melihat Sosok Gadis Muda Yang Cantik Jelita Tidak Hanya Itu Prawak Kanya Memang Layak Menjadi Dambaan Bagi Pria Manapun Namun Nasib Seperti Mempermainkannya Sri Merasa Bersimpati Manakala Ia Selesai Melaksanakan Tugasnya Tiba-tiba Terpecik Pikiran Penasaran Selama Ini Bila Dipikir-pikir Ia Belum Pernah Masuk Kek Kamar Bahtamin Hanya Melihatnya Dari Luar Kira-kira Apa Yang Orang Tua Itu Simpan Di Dalam Kamarnya Setelah Melihat Dan Memastikan Tidak Ada Orang Di Sana Ia Membuka Pintu Itu Yang Memang Tidak Dikunci Sri Melangkah Masuk Melihat Kamar Bahtamin Tidak Ada Yang Istimewa Selain Benda Yang Sama Ia Temui Di Dalam Kamarnya Lalu Mata Sri Tertuju Pada Sebuah Almari Tua Ia Menemukan Pakaian Bahtamin Tidak Ada Apapun Di Sana Bahkan Di Antara Selipan Almari Dari Atas Hingga Bawah Lalu Mata Sri Tertuju Pada Sebuah Meja Yang Sudah Usang Di Ada Sebuah Berdegap Kencang Sri Membukanya Kemudian Melihat Isinya Di Sana Ia Menemukan Pasak Jagor Atau Boneka Isi Rumput Teki Bentuknya Sudah Sangat Berantakan Akibat Dicabik Dan Ditusuk Masalahnya Sri Tahu Benda Apa Itu Itu Benda Yang Sering Digunakan Untuk Media Santet Apa Yang Sebenarnya Orang Tua Itu Lakukan Tidak Hanya Itu Saja Ada Beberapa Benda Lain Sebuah Cincin Akik Dengan Batu Merah Dan Terakhir Sebuah Foto Yang Usang Di Belakangnya Tertulis Keluarga Atmojo Ketika Sri Memperhatikan Foto Itu Ia Memekit Ngerih Ada Mbah Kerasa Dan Seluruh Keluarganya Yang Pernah Ia Lihat Kaget Takut Dan Merinding Itu Yang Sri Rasakan Cepat Ia Mengembalikan Semuanya Menutup Laci Itu Lagi Kemudian Melangkah Keluar Saat Sri Membuka Pintung Ia Tersentak Melihat Erna Dan Dini Menatapnya Kaget La Pokon Sri Terdiam Ia Berusaha Tetap Diam Gak Popo Aku Tikongkan Simba Berseni Kamar Membengi Meski Curiga Erna Dan Dini Menerima Alasan Sri Ia Melewatinya Begitu Saja Namun Perasaan Sri Pagi Sudah Porak Poranda Dengan Pemikiran Pemikiran Gilanya Sejak Hari Itu Setiap Kali Berpahasan Dengan Simba Sri Seperti Terguncang Ia Tidak Bisa Menutupi Ketakutannya Namun Dari Cara Melihat Simba Tambaknya Beliau Tahu Sesuatu Dan Itu Membuat Sri Tidak Tenang Ia Seringkali Merasa Mbah Tamin Memperhatikan Gerak Geriknya Tapi Malam Itu Suki Sopir Yang Mengantarkan Mereka Datang Ia Berbicara Empat Mata Dengan Mbah Tamin Seakan Ada Sesuatu Yang Mbah Tamin Tampak Mengeras Sri Begitu Penasaran Namun Kali Ini Ia Menahan Diri Sampai Akhirnya Pembicaraan Itu Selesai Simba Mendekat Aku Bakal Melok Suki Nang Kediam Nek Rasa Tolong Joko Maiki Eleng Ngomonganku Yonduk Bapercaya Ambil Awakmu Tetaplah Konono Tugasmu Eleng Yoh Paling Ngemban Simba Kait Mulai Sri Mengangguk Lalu Memanggil Yang Lainnya Mereka Semua Menatap Satu Sama Lain Ada Keraguan Di Mata Mereka Bila Mengingat Kejadian Sebelumnya Namun Tidak Ada Yang Memprotes Ucapan Simba Karena Tau Menau Perbuatan Orang Tua Ini Sri Menunggu Waktu Yang Tepat Sejenak Sri Menguatkan Diri Lalu Masuk Ia Membuka Pintu Membiarkannya Tetap Terbuka Sementara Itu Ia Mulai Mencari Dimana Ia Terakhir Kali Memeriksa Benda Keramat Itu Anehnya Ia Tidak Menemukannya Dicari Dimanapun Sri Tidak Menemukannya Apakah Simba Membawanya Sri Terdiam Berpikir Sampai Sesuatu Melintas Sesuatu Seperti Baru Saja Melintas Di Belakangnya Melewati Kamar Mbah Tamin Sri Melangkah Memastikannya Ia Tidak Tau Menau Apa Itu Tiba Tiba Mata Sri Tertujuk Pada Isi Dari Ranjang Mbah Tamin Ia Menduga Benda Itu Ada Di Sana Maka Sri Mulai Perlahan Membukanya Sri Membuka Semuanya Namun Ia Tidak Menemukan Benda Itu Juga Di Sana Manakala Sri Masih Berusaha Mencari Terdengar Suara Pintu Ditutup Dari Belakang Sri Terhenyak Sejenak Sebelum Berbalik Melihatnya Sri Terdiam Melihat Dela Menatapnya Dengan Senyuman Menyeringai Cacili Wani Mengolek Masalah Kata Dela Seraya Tetap Berdiri Menahan Pintu Kepalanya Menggedek Kekiri Dan Kanan Seakan Menertawakan Sri Yang Tengah Meringkuk Ketakutan Kok Isok Kata Sri Ia Tak Kuasa Gemetaran Coba Pikir Nondok Kata Dela Buka Keranda Terus Tidak Menyancang Aku Menung Saiku Lucu Kadang Sri Terdiam Ia Tiba-tiba Berpikir Apa Mbah Tamin Sengaja Membuka Keranda Itu Sial Harusnya Sri Berpikir Bahwa Kebergian Beliau Bukanlah Sesuatu Yang Aneh Namun Untuk Apa Ia Melepaskan Makhluk Ini Dela Merangkak Ia Mendekati Sri Yang Sudah Meringkuk Namun Aneh Si Dela Hanya Melihat Wajah Sri Semberi Tetap Tersenyum Awak Muka Bakal Mela Tinduk Caranya Garai Aku Kan Jumbo Nyawamu Takkan Dani Nek Kon Keping Nero Ono Puh Nangkene Wet Ringin Nangetan Toto Watu Sebelah Dela Berdiri Membuka Pintu Lalu Menutupnya Lagi Sri Yang Masih Terjebak Dalam Ketakutannya Perlahan Berdiri Melihat Dela Yang Kembali Tidur Tidak Lupa Yang Menutup Kerandanya Lalu Ke Kamar Pagi Itu Seperti Biasanya Dini Dan Erna Sudah Sibuk Dengan Kegiatannya Sendiri Sementara Sri Ia Pamit Untuk Menghabiskan Waktu Di Kamar Sri Mengaku Badanya Menelusuri Jalan Dengan Kabut Masih Tebal Kiri Kanan Pohon Tumbuh Tinggi Dengan Semak Belukar Di Setiap Sisinya Setiap Langkah Kaki Sri Terdengar Kemerasak Dedaunan Yang Berserakan Dengan Aromat Tanah Yang Masih Tercium Sengak Sri Terus Berjalan Ketimur Sampai Melihat Pohon Itu Dari Jauh Pohon Itu Tumbuh Sendiri Di Antara Semak Belukar Di Sekitarnya Ada Tanah Lapang Yang Terbuka Seakan Pohon Itu Dibiarkan Menyendiri Begitu Kelam Begitu Menenggelamkan Anehnya Sri Justru Mendekatinya Seakan Hatinya Menuntun Memanggil Namanya Ia Harus Melakukannya Meski Cahaya Matahari Sudah Terang Benderang Namun Di bawah Pohon Ini Seakan Cahaya Itu Tidak Bisa Menyentuh Kehitaman Dari Rimbunya Dedaunan Pohon Beringin Ini Menjiutkan Nyalis Siapapun Yang Ada Di Sekeliling Sri Menelusuri Pohon Besar Itu Sampai Ia Menemukannya Sri Menemukan Sebuah Kuburan Dengan Batu Nisan Bertuliskan Sebuah Nama Yang Familiar Dela At Mojo Butuh Waktu Untuk Memproses Informasi Itu Namun Sri Mencoba Menolak Pikiran Itu Dela Sudah Meninggalkah Batin Sri Terguncang Ia Kini Tersesat Dalam Bola Pikir Nya Sendiri Entah Apa Yang Sri Pikirkan Ia Langsung Menggali Tanah Keras Itu Dengan Jemarinya Manakala Tanah Itu Mulai Menyakiti Jari Jemarinya Sri Mencari Bebatuan Untuk Terus Membongkar Kuburan Itu Ia Merasa Ada Yang Salah Dengan Kuburan Ini Termasuk Ukurannya Yang Tidak Terlalu Besar Benar Saja Apa Yang Sri Lakukan Tidak Sia Sia Ia Sampai Di Sebuah Kotak Kayu Yang Terbuat Dari Jati Sri Mengeluarkannya Dari Sana Membongkar Penutup Kotaknya Di Sana Ia Menemukan Sebuah Boneka Pasak Jagor Seperti Yang Pernas Sri Lihat Hanya Saja Boneka Yang Ini Dililit Rambut Hitam Sri Memeriksanya Rambut Hitam Itu Panjang Melilit Boneka Tepat Ketika Akan Membukanya Tiba Tiba Terdengar Suara Tertawa Cekikikan Yang Membuat Sri Terdiam Seginap Memperhatikan Sekitar Tidak Ada Siapapun Di Sana Detik Itu Juga Sri Meninggalkan Tempat Itu Membawa Benda Itu Ia Menyembunyikan Benda Itu Di Almarinya Lalu Lanjutkan Tugasnya Hari Itu Erna Dan Dini Tidak Ada Yang Curiga Karena Ia Melihat Sri Keluar Dari Kamar Mereka Membersihkan Sekitaran Rumah Menyelesaikan Tugas Mereka Sebelum Malam Datang Bahtamin Belum Akan Pulang Hari Ini Malam Sudah Datang Sri Ada Di Dapur Ia Baru Saja Melihat Dini Mengambil Air Malam Ini Tugasnya Membasu Dela Di Kamar Sedangkan Sri Memasak Untuk Esok Hari Erna Ada Di Dalam Kamar Sendirian Ketika Tugas Sri Selesai Ia Berniat Pergi Ke Kamar Virasatnya Tiba-tiba Memburuk Saat Ia Menuju Ke Kamar Sri Berhenti Sejenak Melihat Dini Yang Membilas Dela Ia Melihatnya Membilas Tubuh Anak Malang Itu Dengan Telaten Kemudian Ia Lanjut Ke Kamarnya Di Sana Sri Tercekat Melihat Erna Memegang Boneka Itu Tangannya Tengah Melepas Rambut Hitam Itu Saat Erna Sudah Melepaskan Rambut Yang Melilit Boneka Tiba-tiba Terdengar Suara Dini Berteriak Yang Spontan Mengejutkan Sri Dan Erna Mereka Segera Melihat Apa Yang Terjadi Belum Sampai Ke Kamar Rila Tiba-tiba Sesosok Merangkak Keluar Menatap Sri Dengan Senyuman Menyeringai Dela Pakik Sri Dan Erna Berbarengan Sosok Dela Melihat Mereka Sejenak Sebelum Memutahkan Sesuatu Di Depan Sri Dan Erna Telinga Yang Terpotong Kata Sri Tidak Percaya Ia Melihat Dini Menangis Di kamar Memegang Salah Satu Daun Telinganya Sosok Dela Kemudian Pergi Keluar Sebelum Dela Pergi Keluar Rumah Sri Sepintas Melihat Di Mereka Mereka Harus Bertanggung Jawab Mencari Dela Di Tengah Hutan Ini Atau Orang Tua Itu Akan Membunuh Mereka Berdiga Saat Ia Kembali Esok Hari Sri Melangkah Masuk Kedalam Kamar Dimana Ia Melihat Dini Masih Menangis Menutupi Salah Satu Daun Telinganya Ia Hanya Terduduk Din Tanya Sri Yang Hanya Dijawab Tangisan Penuh Ketakutan Sri Merdekat Melihat Lebih Jelas Apa Yang Terjadi Disana Ia Melihatnya Telinganya Telinga Dini Benar-benar Tampak Robek Dengan Darah Segar Masih Mengalir Dini Kehilangan Satu Daun Telinganya Ketegangan Semakin Membuncah Manakala Dini Tiba-tiba Berujar Sebu Kalimat Yang Sri Yakini Sebu Pesan Sri Bangkit Diri Tempatnya Lantas Melihat Erna Yang Masih Tampak Shock Erna Yang Mendengar Itu Lantas Langsung Desadar Dengan Lamunanya Seri Yang Mendengar Itu Mendekati Erna Sebelum Erna Menjawab Pertanyaan Itu Ia Membanting Boneka Itu Kemudian Bertanya Dengan Ada Keras Sri Terus Terdiam Ia Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Erna Ia Tidak Tahu Menahu Dan Bilang Memang Karena Beda Itu Semua Ini Terjadi Artinya Memang Dialah Penyebab Semua Ini Dengan Setengah Pas Ras Berucap Joko Dini Biar Tak Cari Cahiku Sri Mengambil Satu Lampu Petromax Yang Tergantung Di Pawon Lantas Ikut Keluar Menembus Kegelapan Hutan Yang Sudah Memanggil Sejari Tadi Baru Kemana Mengikuti Jalan Setapak Berharap Ia Masih Bisa Mengejar Dela Yang Bisa Dimana Saja Ia Tidak Tahu Seluk Beluk Hutan Ini Sejauh Mata Memandang Hanya Bayangan Pohon Dan Kabut Tebal Yang Seringkali Temui Sisanya Hanya Suara Gemersek Kakinya Menembus Semak Belukar Yang Terkadang Menggores Kulitnya Selain Itu Embusan Afasri Lebih Berat Karena Ketakutan Sudah Menemaninya Semenjak Keluar Sudah Tidak Terhitung Berapa Banyak Yang Melintasi Pohon Besar Mata Sri Awas Melihat Sekeliling Sementara Tangan Dan Kakinya Merabah Apapun Yang Bisa Ia Pegang Hanya Agar Ia Tidak Terjerembab Pada Tanah Yang Tidak Rata Namun Sri Masih Belum Menemukan Tanda Keberadaan Dela Bagai Mencari Jarum Dalam Menyisir Keseluruhan Hutan Sampai Sri Merasa Ya Tau Dimana Keberadaan Gadis Itu Semoga Itu Benar Sri Bisa Melihat Tempat Itu Bahkan Dari Jauh Bayangan Hitam Besar Rimbun Itu Seakan Tidak Kehilangan Kengerianya Sedikit Pun Meski Kaki Sireletih Menempuk Jaras Jauh Itu Ia Mendekati Pohon Beringin Itu Tempat Dimana Ia Menemukan Boneka Itu Terdengar Suara Langkah Kaki Sri Yang Menembus Semak Kini Ia Berdiri Tepat Di Bawah Pohon Itu Melihat Della Yang Sudah Sudah Menunggu Ia Hanya Duduk Menggoyangkan Kakinya Seakan Tau Sri Akan Menemukannya Gerak Tubuh Della Membuat Sri Tidak Nyaman Terkadang Yang Menggedek Kepalanya Seakan Tulang Lehernya Tidak Dapat Menyanggang Isi Kepalanya Uang tua Iku Rupanya Gak Goblok Kata Della Percuma Aku Rai So Metu Tekan Alas Sri Hanya Diam Ia Juga Bingung Harus Melakukan Apa Was Sedak Waktu Nih Dilongkas Cik Rung Ngerti Rambut Seng Diculikan Sama Iku Buk Pikir Apa Rambut Della Kata Sri Mendebak Sosok Itu Mengangguk Terus Mata Sri Terbelalak Mendengarnya Buk Pikir Aku Seng Jumbujuk Awak Muto Cero Ngerti Pisan Erna Kata Sri Seketika Itu Della Tertawa Ia Tidak Pernah Melihat Suara Tertawa Semengerikan Itu Sri Kembali Ke rumah Tanpa Della Langkah Kakinya Berat Memikirkan Kemungkinan Yang Sri Pikirkan Dari Tadi Dan Saat Ia Masuk Rumah Ia Bisa Melihat Genangan Darah Sri Mengikuti Jejak Darah Itu Yang Berakhir Di Kamar Mereka Disana Ia Melihat Dini Menutupi Wajah Erna Dengan Kain Erna Mati Sri Muntah Geteh Sri Bisa Melihat Wajah Erna Hidung Dan Bibirnya Bersimbah Darah Sama Seperti Patung Yang Erna Banting Dimana Di Bagian Kepala Si Patung Hancur Sekarang Ia Tau Penyebab Sebenarnya Santet Ini Sri Akhirnya Menjelaskan Semua Kepada Dini Apa Yang Terjadi Kepada Erna Apa Yang Terjadi Kepada Dela Apa Yang Disembunyikan Orang Tua Itu Apa Yang Tidak Dikatakan Tentang Pekerjaan Ini Semuanya Berujung Pada Pemindahan Santet Saja Karena Mereka Yang Memiliki Garis Waton Sama Sri Mengambil Boneka Itu Menunjukkannya Kepada Dini Boneka Ini Media Keku Nyantet Dela Dibulat Rambut Dela Ket Awal Sopo Seng Wane Buka Rambut Kudus Siap Konsekuensi Nampo Santet Dela Masa Lai Nek Biasa Buka Menekak Nyawa Dados Bidumana Nek Seng Buka Wotone Podoh Karudela Iwaku Kene Sesok Matenikene Esok Ngeringano Santet Dela Aku Yakin Boneka Ini Gak Meks Siji Iso Nok Telus Sampai Sepuluh Aku Gak Ruh Din Tapi Erna Wisdidi Korban Sak Wijjini Karyawak Mu Karwaku Gobloku Aku Enggerti Erna Bakal Banting Bonekane Boneka Seng Wes Degant Sugmani DE Nek Bonekane Rusak Seng Buka Ikatan Kui Nompok Akibat Perbuat Tane Din Yang Mendengar Itu Hanya Diam Wajahnya Kembingungan Malam Itu Mereka Lalui Dengan Akhir Yang Tragis Itu Mobil Masuk Ke Sebuah Gang Dengan Pemandaian Yang Sama Batu Kerikil Keras Di Sepanjang Jalan Menambah Kesan Bahwa Desa Ini Pasti Desa Pinggiran Jauh Dari Mana Mana Dan Ketika Mobil Berhenti Saat Itulah Sri Melihatnya Bahtamin Tengah Berdiri Di Sebuah Rumah Menyerupai Gaya Bangunan Pondok Dengan Atap Melebar Rumah Dengan Kayu Jati Menjadi Corak Bahan Utama Seakan Memberitahu Sri Ini adalah Tempat Yang Dia Janjikan Bahtamin Berdiri Di Teras Rumah Disambingnya Ada Dela Hal Yang Membuat Sri Dan Dini Tidak Bisa Berhenti Melihat Hal Itu Mereka Seakan Ngeri Dengan Pemandangan Itu Dela Berdiri Persis Disambing Bahtamin Senyumannya Menjadi Pembuka Dari Sambutan Yang Tidak Pernas Dibayangkan Suki Melangkah Keluar Membuka Pintu Mobil Sri Dan Dini Ikut Keluar Meski Dengan Langkah Ragu Mereka Mendegati Bahtamin Dan Dela Yang Sejak Tadi Menatap Kedendangan Mereka Mbak Sri Ya Kata Dela Suaranya Layaknya Seperti Gadis Muda Lainya Maturnumun Porontrim Kerjaan Ini Gengba Sri Hanya Menyambut Tangan Dela Ia Masih Bisa Melihat Luka Borok Dan Perut Buncit Tidak Ada Yang Berubah Dari Penamaran Fisik Yang Membuat Siapapun Tidak Akan Sanggup Melihat Setelah Melihat Sri Dengan Tatapan Sumberingahnya Dela Beralih Pada Dini Ia Melakukan Hal Yang Sama Sri Hanya Bingung Ia Tidak Pernah Melihat Ini Sebelumnya Apa Yang Membuat Dela Yang Ini Sangat Berbeda Dengan Dela Yang Selama Ini Sri Lihat Batamin Hanya Mengamati Saja Setelah Basah Basih Batamin Mempersilahkan Sri Dan Dini Masuk Di Dalam Sri Langsung Bisa Merasakan Setiap Ruangan Di Rumah Besarnya Bukan Main Banyak Lukisan Dengan Corak Kental Adit Budaya Jawa Yang Sri Bisa Saksikan Langsung Namun Dari Semua Itu Ada Satu Lukisan Yang Menarik Perhatian Sri Sebuah Lukisan Yang Familiar Sri Menatap Lekat-lekat Foto Itu Seorang Wanita Tengah Berpose Dengan Sanggul Mengenakan Kebaya Menatap Lurus Ia Tengah Memegang Jabang Bayi Yang Membuat Sri Tidak Bisa Mengalihkan Perhatianya Adalah Jabang Bayi Di Lukisan Itu Memiliki Dua Kepala Sri Kamar Munang Budi Layut Aterno Kata Mbah Tamin Sri Baru Menyadari Dini Tidak Ada Di Belakangnya Entah Kemana Ia Mengikuti Mbah Tamin Menurut Setapak Demi Setapak Dan Melihat Banyak Ruangan Tanpa Pintu Kam Sri Hanya Ruangan Kecil Dengan Beberapa Prabot Tua Ia Tidak Lagi Sekamar Dengan Dini Hanya Ada Jendela Yang Ditutup Oleh Gorden Disana Mbah Tamin Mengatakannya Nelus Jam Rolas Lawang Kamar Mocok Lali Ditutup Mocok Sampai Mok Buka Pesanku Ikut Tegas Mbah Tamin Lalu Ia Pergi Sri Membuka Gorden Di Jendelanya Ia Bisa Merasakan Bahwa Keberadaannya Disini Tidak Ada Bedanya Dengan Keberadaannya Di Alas Itu Entah Kenapa Tempat Ini Sama Saja Seperti Memintanya Menguak Apa Yang Ada Disini Sebelum Ia Melihat Dela Baru Saja Melewati Kamarnya Menatap Nya Lalu Menghilang Dengan Senyuman Yang Memancing Keingin Tahuan Sri Sudah Mengunci Pintu Kamar Dan Jendelanya Kini Ia Berbaring Di Atas Kasur Tua Yang Setiap Ia Bergerak Meluarkan Suara Yang Tidak Menyenangkan Hanya Dengan Menatap Cahaya Lelin Di Meja Sri Merasa Ia Aman Selebihnya Ia Terjaga Tidak Bisa Tidur Dengan Pertanyaan Dipikirannya Waktu Terasa Begitu Lambat Setiap Ketukan Detik Yang Sri Bayangkan Terasa Mengambang Dalam Sepi Di Kamar Itu Lalu Terdengar Suara Liri Suara Yang Membuat Sri Merasa Tidak Sendiri Lagi Suara Itu Terdengar Dari Luar Kamar Mbak Sri Mbak Iki Aku Dela Mendengarkan Itu Sri Langsung Tercekat Entah Apa Itu Suara Itu Seakan Mengancam Nya Mbak Sampun Tilem Niki Aku Dela Mbak Dibuka Lawang Mbak Sri Masih Diam Ia Mencoba Menahan Diri Suara Itu Mengganggunya Mbak Sri Aku Loh Err Nek Sampai Nek Dibuka Dilem Gimba Engkau Tak Kayak Penuturan Kaki Sri Mulai Melangkah Turun Ia Beranjak Dari Tempatnya Namun Ia Masih Ragu Sri Belum Menjawab Ia Masih Diam Membiarkannya Diterlan Sunyi Di Obrak Abrik Sepih Sampai Gandingan Itu Menguasai Senyap Suasana Saat Itu Sangat Senyap Namun Perasaan Itu Seakan Menekan Sri Dalam Kegilaan Dan Rasa Penasaran Yang Salih Melahap Satu Sama Lain Sri Gila Benar Saja Gandingan 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 Membuat Sebagian Pikiran Sri Tertakan Hingga Sri Merasa Bahwa Dela Telah Pergi Sri Mencoba Untuk Menenangkan Diri Ia Tertunduk Dengan Kaki Yang Sudah Lemas Namun Tiba-tiba Pintu Kamar Sri Dihantam Oleh Sesuatu Yang Sangat Keras Setelah Gebrakan Itu Suara Tertawa Yang Pernas Dengar Itu Muncul Sri Hanya Meringkuk Ia Tidak Mau Menjawab Siapapun Itu Lalu Sri Nek Kati Tilem Lilin Dipatah Nio Saat Itu Juga Lilin Itu Mati Dengan Sedirinya Kegelapan Itu Menenggelamkan Sri Dalam Tangisan Ketakutan Tergila Dela Yomara Newakmu Mabengi Tanya Dini Ia Tengah Sibuk Membasu Baju Di Sumber Belakang Sri Yang Baru Tiba Hanya Menganggup Lalu Duduk Di Samping Nek Wespengi Dela Kumat Jaremba Nguno Simba Seng Dudui Awakmu Iya Awakmu Gak Didudui Nguno Sri Tidak Menjawab Pertanyaan Itu Ia Hanya Melihat Air Mengalir Yang Ada Di Hadap Jumat Kliwon Kata Sri Tiba-tiba Dini Menganggup Rupanya Ia Tahu Siang Itu Simba Memanggil Sri Dan Dini Mereka Melihat Dela Yang Tengah Duduk Sendirian Ia Seperti Sibuk Dengan Dunianya Sendiri Dela Lahir Nangkene Mangkane Gak Tak Prakok Nokoyan Nangalaskui Nangkene Wistak Pasang Payung Pendusor Yang Pensutut Oma Mbah Tamin Menyesap Rokok Menghubuskannya Perlahan Masalahnya Saikin Nangkene Mene Kemis Lagi Aku Harp Jaluk Tolong Nangalak Mu Dini Tolong Golek Nang Di Petane Disingkit Nang Bisa Jimat Seng Kang Gug Nantai Dela Mbah Benar Di malam Itu Sri Dan Dini Masuk Kekamar Simba Disana Ia Bisa Melihat Banyak Tergantung Kepala Kerbau Yang Kamar Mbah Tamin Banyak Diasi Kain Merah Bau Kemenyan Tercium Sampai Menusuk Hidung Mbah Tamin Kemudian Melangkah Masuk Ia Menyeruh Dini Duduk Di Depannya Membiarkan Sri Berada Di Samping Dini Awak Mbah Kandelok Kepentepu Gole Ono Wang Seng Mok Temoni Nang Kunu Totno Nang Di Wang Iku Ngkok Lung Goh Mbah Tamin Kemudian Meminta Dengan Telapak Tangan Sri Tolong Jogodini Bah Ketematu Bah Samping Pergi Sementara Dini Tersungkur Pingsan Di Dahinya Ia Terus Berkeringat Berkali-kali Ia Tampak Seperti Orang Yang Meracau Mengatakan Sesuatu Seperti Peteng Namun Sri Teraten Membersihkan Keringat Dini Ia Juga Membantu Dini Agar Bisa Tidur Dengan Posisi Yang Benar Ia Terus Menjaga Dini Sepanjang Malam Simba Tidak Juga Kembali Semakin Malam Dini Semakin Kacau Ia Menjerit Seperti Tengah Berlari Nafasnya Terengah-engah Ia Membuat Sri Tersendah Ketika Dini Mengatakan Pak Endelok Pak Endelok Aku Dikejar Aku Dikejar Badan Dini Tiba-tiba Panas Panas Sekali Sri Mulai Khawatir Namun Ia Bingung Harus Apa Tidak Beberapa Lama Bahtamin Kembali Ia Hanya Mentepuk Bahu Dini Dan Ia Langsung Bangun Wajahnya Tampak Kaget Seperti Ingin Mengatakan Sesuatu Namun Ia Urungkan Saat Melihat Bahtamin Melotot Seakan Menahon Bahwa Dia Tidak Boleh Mengatakannya Disini Bahtamin Dan Dini Keluar Sri Tidak Mengerti Kenapa Simba Seakan Menghindarinya Setelah Menunggu Simba Memanggil Sri Menyuruhnya Agar Kembali Ke Kamar Perjalanan Ke Kamar Sri Melewati Sebuah Kamar Tanpa Pintu Disana Ada Dela Melihatnya Ia Hanya Tersenyum Menatap Sri Hal Terakhir Yang Sri Ingat Saat Melihat Dela Adalah Ia Seakan Memberitahu Bahwa Akhir Dari Semuanya Rumah Ini Rumah Yang Akan Sri Ingat Sampai Akhir Nanti Sri Menutup Pintu Menguncinya Ia Terlalu Lelah Malam Ini Apa Yang Nyalihat Ingin Nyalupakan Dalam Tidurnya Saat Sri Memenjamkan Mata Seseorang Membelai Rambutnya Memaksanya Untuk Melihat Sesiapa Yang Tengah Mengganggu Diliurnya Dela Kata Sri Saat Melihatnya Kok Iso Aku Ket Mau Nang Jiru Kamarmu Loh Sri Nang Isor Bayangmu Wang Tua Iku Gak Goli Aku Tolong Tanya Sri Ragu Ia Masih Ingat Bagaimana Ia Melakukan Kesalahan Fatal Itu Oboh Yang Pendusa Iku Kau Aku Dalam Langkah Pergi Ia Memberikan Tatapan Terakhir Kepada Sri Seakan Yakin Sri Akan Melakukannya Malam Semakin Larut Sri Melihat Sebuah Mobil Datang Sugi Ucap Sri Mengawasi Dari Jendela Bahtamin Dan Dini Melangkah Masuk Kedalam Mobil Mereka Pergi Dari Kediaman Ini Sri Hanya Membatin Kemana Mereka Pergi Dan Kenapa Ayah Tidak Diajak Pergi Semua Ini Tiba Tiba Mengingatkannya Pada Pesan Dela Nyawanya Ada Di Tangan Simba Meski Ragu Sri Membuka Pintu Ia Melihat Dela Tersenyum Berdiri Di Depan Kamar Seakan Sudah Menunggu Nya Sri Dan Dela Menyusuri Rumah Ia Pergi Kedapur Mencari Korek Dan Minyak Tanah Kemudian Mulai Berjalan Di Tengah Kedelapan Malam Bulan Sedang Tidak Menampakkan Diri Sri Berdiri Di Sudut Sebuah Pagar Disana Ada Sebuah Payung Kecil Berwarna Hijau Payung Penduso Ucap Sri Bakar Kapi Payung Hiki Percoyo Ambe Aku Sri Menyerang Payung Itu Membakarnya Setiap Korban Api Yang Menyala Nyala Dela Tertawa Melihatnya Ia Seperti Menari Nari Sri Sepertiku Dalam Setiap Bisikan Dela Ketika Ia Menunjuk Dimana Saja Payung Itu Disembunyikan Dan Setiap Payung Terbakar Dela Menari Nari Berentangan Tangan Terakhir Payung Terletak Tepat Di Depan Lukisan Itu Sri Berhenti Ia Melihat Lagi Lukisan Itu Memperhatikan Setiap Detail Siapa Yang Dilukis Dalam Balukan Palet Warna Yang Seakan Familiar Di Mata Sri Apa Maksud Lukisan Itu Seakan Ia Mengenal Siapa Yang Ada Dalam Lukisan Sampai Sri Baru Memahami Sesuatu Namun Dela Tiba Tiba Berbisik Kok Raku Dela Melihat Sri Mengawasinya Dari Ujung Kaki Hingga Ujung Kepala Tatapannya Membuat Sri Merinding Ia Masih Tersenyum Memaksa Sri Melakukannya Sri Beringsut Mundur Namun Dela Terus Mendekatinya Sri Langsung Berlari Sementara Dela Hanya Melihatnya Begitu Saja Ia Tidak Tahu Apa Tidak Sampai Ia Yakin Sekarang Ia Mengerti Semuanya Kenapa Ia Bisa Sampai Ada Disini Siapa Sengarturi Dan Banarogo Yang Sebenarnya Dan Tempat Ini Semua Ini Adalah Sri Tersandung Jatuh Sri Merangkak Lantas Ia Kemudian Bersembunyi Dela Baru Saja Datang Suara Langkah Kakinya Bayangannya Ketika Melewatinya Seakan Membuat Sri Hampir Kehilangan Akalnya Sri Terus Diam Dela Tidak Tahu Dimana Ia Berada Sebelum Sri Dela Menarik Rambut Sri Mencengram Sri Melawan Sebisanya Namun Ia Tidak Bisa Menghadapi Balak Kekuatan Yang Anta Dari Mana Datangnya Dela Seperti Orang Kesurupan Caranya Mengantam Sri Dengan Telapak Tangannya Membuat Wajah Sri Babak Belur Bahkan Ia Mengijak Wajah Sri Dengan Taka Kinya Dela Terus Berteriak Meminta Sri Menyelesaikan Tugasnya Ia Harus Kesempatan Lagi Untuk Membuang Buang Waktu Sampai Terdengar Suara Mobil Datang Dela Dan Sri Terdiam Manakala Ada Seseorang Datang Medekat Langkahnya Pelan Ia Menyusuri Ruangan Kemudian Menampakkan Dirinya Di depan Sri Dan Dela Bah Kerasa Melihat Sri Tetapannya Kecewa Lalu Ia Mendelik Melihat Dela Yang Tak Bagaimana Langsung Duduk Bersimpu Di depan Bah Kerasa Ia Membelai Rambut Dela Seakan Dia Adalah Binatang Peliharaannya Terna Sri Nangkamare Kata Mbak Kerasa Orang Yang Berdiri Belakangnya Membawa Ikut Sri Ia Hanya Bisa Melihat Mbak Kerasa Yang Masih Menatap Dela Hanya Melirik Sri Dengan Tatapan Penuh Ancaman Seakan Ia Belum Selesai Dengan Semuanya Seseorang Mengetuk Pintu Kamar Lalu Membukanya Sri Melihat Wanita Tua Anggun Itu Tidak Ada Segan Lagi Untuknya Sri Justru Merasa Kesal Setiap Melihat Tatapan Matanya Yang Terbukus Kacamata Tebal Mengerikan Itu Sri Bantu Mbah Jumat Kliwon Kulah Lahir Dera Tambah Tapi Pertuan Lahir Senyantet Putun Jendengan Apa Aku Salah Mbah Mbah Kerasa Mengangguk Ia Mengakuinya Jendengan Pengen Tiangis Sedo Melalon Kulah Mbah Dini Mbah Kerasa Mengangguk Lagi Sri Tidak Tahu Harus Bilang Apalagi Namun Kemudian Sebelum Tangis Hanya Meledak Mbah Kerasa Membisikkan Sesuatu Tolong Lalu Pergi Pagi itu Mbah Tamin Dan Dini Sudah Kembali Seseorang Memangguk Sri Dari Dalam Kamar Ia Melihat Mbah Kerasa Duduk Bersama Dela Di Tengah Meja Sri Melihat Kotak Itu Lagi Lantas Dini Mulai Membukanya Dari Dalam Dini Mengeluarkannya Pasak Jagor Semua Orang Menatap Sri Pasak Jagor Boneka Yang Sri Lihat Nyari Sama Persis Jadi Mbah Tamin Dan Dini Semalam Mencari Budai Ini Di Badan Boneka Ada Lilitan Rebut Kusut Yang Sama Persis Seperti Sri Lihat Mengingatkannya Pada Erna Dela Mendekati Sri Ia Menatap Sri Seakan Ingin Tahu Tatapannya Lebih Lembut Ia Bercap Dengan Suara Diri Matur Nuan Gih Mbak Gak Bakal Tak Lelen No Cah Sane Sampean Sri Hanya Mengganggu Ia Sudah Tidak Peduli Setelah Memotong Rambut Sri Dan Dini Mbah Tamin Mengikat Rambut Itu Pada Boneka Di Belakang Rumah Ia Sudah Memutari Tiga Lubang Galian Itu Tempat Dela Sri Dan Dini Terduduk Di Dalamnya Mbah Tamin Duduk Menyerami Boneka Itu Dengan Air Sementara Bau Kemenyan Semakin Menyengat Tangan Dan Kaki Mereka Diikat Dengan Ranting Muda Daun Kelor Sehingga Tiga Tidak Ada Yang Bisa Bergerak Hanya Pasrah Di Dalam Setiap Lubang Yang Sudah Digali Untuk Mereka Semuanya Mbah Tamin Perlahan Mencabut Satu Persatu Rambut Itu Terdengar Suara Yang Tidak Asing Sebuah Kerbau Meraung Sri Yang Sudah Terjebak Dalam Lubang Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Karena Setelah Suara Itu Hilang Ia Mendengar Dela Dan Dini Menjerit Lalu Hening Hening Sesuatu Baru Saja Membasahi Tubuh Sri Baunya Amis Darah Darah Kental Itu Ia Tersenggal Karena Di Dalam Lubang Itu Sri Kesulitan Untuk Bernafas Tiba-tiba Dini Berteriak Lagi Kali Ini Ia Meronta Diri Suaranya Seperti Ia Tengah Disiksa Suara Dini Lalu Suara Dela Suara Mereka Saling Bersautan Satu Sama Lain Sri Yang Tidak Bisa Melihat Apa Yang Terjadi Hanya Bisa Gemetar Menahan Ketakutan Yang Semakin Menguasainya Bahtamin Sedang Membalas Perbuatan Si Pengirim Santet Lalu Sri Merasakan Tubuhnya Mati Rasa Rasanya Seperti Terjebak Dalam Keadaan Tidak Sadar Seakan Sri Dia Lagi Bisa Merasakan Apapun Namun Rupanya Itu Hanya Awalnya Saja Sebelum Rasa Sakit Seakan Merobek Daging Di Tubuhnya Sri Berkelakar Itu Adalah Rasa Sakit Terhebat Yang Pernah Ia Rasakan Suara Sri Menggelegar Mereka Sama-sama Berteriak Namun Ada Suara Lain Yang Ia Dengar Suara Seorang Lelaki Ia Tidak Hanya Berteriak Ia Mencacimaki Dengan Suaranya Yang Gemeteran Suara Asing Yang Tidak Diketahui Dari Mana Datangnya Suara Itu Adalah Suara Si Pengirim Santet Kesakitan Itu Benar Membuat Sri Tidak Tahu Seperti Apa Ia Harus Menggembarkannya Karena Setelah Sentakan Itu Nyawanya Seperti Ditarik Saat Itulah Sri Yakin Melihatnya Dela Selama Ini Menggedong Seorang Wanita Yang Memiliki Perut Buncit Hanya Saja Sosok Itu Tak Berkaki Selama Itu Juga Sri Melihatnya Lagi Selama Dela Dikurung Dalam Keranda Bambu Kuning Sosok Wanita Itu Mendampinginya Menjilati Borok Dan Duka Biru Dela Dengan Lidah Panjang Yang Selama Disri Lihat Seperti Penyakit Menjijikan Dan Sosok Itu Melotot Melihat Sri Lalu Sri Melihatnya Sosok Yang Datang Bertamu Pada Malam Itu Rupanya Adalah Seorang Lelaki Sri Tidak Mengenal Siapa Lelaki Itu Hanya Saja Si Lelaki Mengacak Acak Kamar Simbah Namun Tampaknya Ia Tidak Mendapatkan Beda Yang Ia Atmojo Lalu Pergi Begitu Saja Lingkaran Itu Seperti Berputar Sri Menyadarinya Kini Mereka Terikat Satu Sama Lain Santet Seudino Sebenarnya Adalah Santet Yang Tersambung Satu Sama Lain Nyawa Dibayar Nyawa Lelaki Itu Ia Memiliki Sesuatu Yang Sama Seperti Dela Kembar Hanya Saja Ia Senantiasa Berjalan Di Belakang Kakinya Panjang Nyaris Dua Itu Yang Disebut Sri Adalah Banarogo Sri Terbangun Dengan Kaki Lumpuh Ia Melihat Mbak Tamin Menatapnya Di Depannya Adalah Berdiri Meski Berlumuran Darah Yang Sama Seperti Sri Adalah Menatapnya Ia Membungkuk Berterima Kasih Dini Hanya Duduk Matanya Kosong Mereka Semua Sama Berbagi Rasa Sakit Namun Tidak Bagi Si Pengirim Santet Mungkin Ia Sudah Tewa Saat Ini Mbak Kerasa Mendekati Sri Memberinya Handuk Untuk Membersihkan Badannya Ia Ikut Menuntun Sri Membasuhnya Dengan Air Lalu Mantarkannya Ke Kamar Ia Butuh Istirahat Sampai Tubuhnya Pulih Kembali Sri Hanya Diam Saja Ia Terus Mendengar Mbak Kerasa Bahwa Si Pengirim Pantas Mendapatkannya Atas Perbuatannya Selama Ini Terhadap Keluarganya Bahkan Mbak Kerasa Selesai Membadikan Sri Ia Mengantarkannya Di kamar Untuk Terakhir Kalinya Mereka Saling Melihat Satu Sama Lain Sebelum Akhirnya Bah Kerasa Bersiap Untuk Pemut Pergi Namun Sri Mengatakannya Sengah Sene Jahat Ikut Deo Penjenengan Bah Ucapan Itu Membuat Bah Kerasa Menghentikan Langkahnya Tangannya Yang Tengah Membuka Pintu Kembali Menutupnya Senyuman Yang Tadi Terpancar Di Wajahnya Kini Kian Pudar Menatap Wajah Sri Yang Penasaran Bah Kerasa Lantas Kembali Duduk Ia Menatap Wajah Sri Mereka Saling Menantang Satu Sama Lain Tau Krungu Gak Sri Pribahasa Gak Ruhiku Ngono Berkatakan Pangeran Sri Yang Betapa Sri Pintar Dalam Menghubungkan Semua Ini Hanya Dengan Mengikat Batin Antara Sri Dan Kuncoro Sri Langsung Tau Semuanya Terus Kata Mbah Kerasa Menunggu Kejutan Lain Seng Artur Rihlan Banaroko Yiku Ngu 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 An Jenengan Kan Seng Jenengan Gawim Babat Nyawak Warga Kuncoro Tapi Keturunan Seng Ragil Nyakal Banaroko Ben Seng Artur Ison Nyek Sodela Gantine De Seng Trimod Soiki Mbah Kerasa Tersenyum Lalu Tertawa Ia Terhibur Dengan Semua Ucapan Sri Lantas Ia Bertanya Mati Nangkin Nih Apa Nangumah Duk Sri Hanya Diam Ia Tidak Mengatakan Apapun Lagi Kon Bakal Tetep Urip Konduk Mbah Masyakin Oniku Yang Paling Bedo Ampe Liane Nyawamu Gantine Gantine Nangin Ocok Sampai Onok Seng Ngeruh Saat Durun Mbah Sedo Ngerti Duk Kabe Menung Saikura Isos Ditebak Yonduk Jahat Gak Jahat Menung Sondue Dala Patur Seng Gak Isos Rumung Seng Grabak Saen E Saiki Awak Mujak Melok Aku Apoy Gak Tanya Mbah Kerasa Ia Menunggu Jawaban Botan Bah Kalo Pamit Mantok Mawon Bah Bah Kerasa Tampak Mengerti Lantas Ia Memanggil Suki Membapong Badan Sri Yang Masih Lemas Membawanya Menuju Ke Mobil Sekilas Ia Melihat Sorot Mata Bah Tamin Ia Tersenyum Seakan Tahu Apa Yang Terjadi Sebelum Masuk Ke Mobil Dala Menghentikannya Meminta Agar Sri Tetap Bekerja Disini Berapapun Bayerannya Namun Sri Menolak Ia Ia Hanya Duduk Memandangnya Seakan Menegaskan Bahwa Ia Akan Bertahan Disini Sri Tidak Punya Hak Memintanya Keluar Terlepas Apakah Ia Juga Tahu Apa Yang Sebenarnya Terjadi Di Balik Semua Peristiwa Ini Suki Menutup Pintu Mobil Membiarkan Sri Beristirahat Mobil Perlahan Meninggalkan Kediaman At Mojo Suki Terus Membuat Sri Menuju Perjalanan Pulang Namun Tiba Tiba Ia Menghentikan Mobil Disamping Sebuah Tebing Ia Keluar Dari Mobil Mengeluarkan Sebatang Rokok Lalu Menghisap Lantas Ia Bertanya Pada Sri Yang Kebingungan Sri Apakah Mereka Suki Keluarga Kencoro Sri Terdiam Memandang Suki Aku Ngerti Aku Biar Kerja Keluarga Kencoro Saat Durungi Keluarga Iku Wani Tentang At Mojo Aku Rokok Apeh Ya Apa Sikikal Sik keluarga Iku Mati Lorok Apeh Sampai Onok Seng Bunuh Diri Tapi Seng Gak Dirohi Ambe Keluarga Kuncoro Iku Suki Diam Aku Seng Nandur Pasak Jagor Nang Keluarga Kuncoro Aku Seng Berhianat Keluarga Iki Aku Wedi Sri Sampai Saiki Naileng Iku Aku Kudu Nanges Batamin Simek Soh Nek Anak Pujoku Bakal Rimo Kirimane Sri Tidak Habis Pikir Sekarang Kepingan Puzzle Itu Selesai Sudah Itu Adalah Kali Terakhir Sri Berhubungan Dengan Keluarga Atmojo Sudah Sebulan Lebih Ia Tidak Mendapatkan Kabar Itu Lagi Sampai Di Suatu Pagi Ia Mendengar Seseorang Mengetuk Pintu Bapak Pergi Keluar Untuk Memeriksa Namun Ia Tidak Kunjung Kembali Sri Pergi Pemeriksa Ia Mendapati Bapak Memegang Sebuah Keresek Hitam Besar Mata Bapak Melotot Kaget Melihat Isi Keresek Ketika Sri Merebutnya Ia Langsung Tahu Apa Itu Uang Uang Yang Memenuhi Kantong Keresek Itu Baru Saja Ditinggalkan Atau Sengaja Ditinggalkan Di rumah Ini Melihat Itu Sri Lantas Membawa Uang Itu Bapak Coba Menghentikan Sri Namun Sri Keras Kepala Ia Membuangnya Ke Pembuangan Sampah Mengatakan Kepada Bapak Agar Tidak Mengambilnya Lagi Bila Tidak Ingin Ia Terjerat Lagi Dalam Lingkaran Keluarga Atmojo Sampai Disini Penulis Akhir Saja Cerita Ini Tiga Narasumber Itu Sebenarnya Memang Salah Satunya Adalah Sri Namun Dua Narasumber Lain Adalah Beberapa Orang Yang Mengaku Tahu Cara Kerja Ilmu Hitam Seperti Ini Bahkan Nama Angon Atau Peliharaan Itu Juga Penulis Ganti Karena Konon Sedikit Sulit Menggambarkan Penggambaran Sebenarnya Dari Peliharaan Iti Yang Paling Penulis Ingat Dari Ucapan Basri Adalah Kabe Bang Gede Paling Yopodun Dua Ceklan Gak Usah Kaget Nega Yop Gampang Kau Maten Ini Saya Pikir Cerita Ini Adalah Cerita Tergila Yang Awalnya Penulis Dengar Dari Tukang Picit Sampai Setelah Melengarnya Langsung Penulis Langsung Merasa Bahwa Cerita Ini Akan Bagus Bila Penulis Angkat Penulis Tidak Tahu Ada Sebagai Penutup Karena Kalau Ingat Ini Rasanya Saya Cuma Miri Diam Saja Yang Jelas Apa Yang Kamu Lakukan Di Dunia Kalah Akan Di Pertanggung Jawabkan Karma Itu Ada Sampai Jumpa Kembali Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton